Gak apa-apa, gak apa-apa Kami pacarannya pacaran sehat kok Cuman kerja kelompok Kerja kelompok, kerja kelompok Dari ruang tamu, masuk ke ruang kamar Betul gak? Pulang dari kamar Oeo, oeo, oe, oe Muntah, muntah, beres, muntah Belendung, betul gak? Sayangi beliau Masya Allah, kalau ditanya Kok cara masuk surga paling gampang gimana? Punya orang tua, itu cara paling gampang Izin ya, kalau ada bayi Dibuang ke tempat sampah, baru lahir masih merah Langsung dibuang ke tempat sampah 30 tahun ke depan Si bayi jadi konglomerat orang kaya Orang tua yang dulu ngebuang ke tempat sampah Datang, dan langsung berkata Tanpa bapak ibu, eh anak Ini saya dulu orang tua kamu, sini minta duit Menurut Islam Kasih atau jangan? Kasih? Betul, iya Nanti orang ada yang berkata, kok dia kan dulu Buang saya di tempat sampah Ketahuilah, dia dulu ngelakuin itu Ada hitungannya di sisi Allah Kita berbuat baik Juga perintah Allah Gak ada kaitannya Kita nurut sama orang tua Bukan supaya dikasih hadiah sama orang tua Karena Allah suka Udah, gitu aja Pengen sukses, pengen berkah Itu caranya Kok orang tua saya jahat? Ada hitungannya di sisi Allah Tenang, kita meninggal gak ditanya kelakuan orang Ditanya kelakuan masing-masing Kita bisa pilih mau berlaku seperti apa Ya Kita bisa pilih mau berlaku seperti apa Ya Maka istilah Sahabat datang kepada Nabi Wahai Rasulullah Saat ini juga saya siap mati Untuk mati di medan perang demi Islam Ya Terus ditanya Kamu punya orang tua yang masih butuh pengawasanmu gak di rumah? Masih ada sih wahai Rasulullah Maka pulanglah Jihadnya kamu itu di rumah Siap mati loh di medan perang Abdullah ibn Mas'ud berkata Apa amalan yang paling dicintai Allah? Satu Solatu ala waktiha Solat Ya Dua Birul walidain Bakti kepada orang tua Tiga Jihad visabilillah Bahwa ternyata birul walidain tingkatannya lebih tinggi daripada jihad visabilillah Ya Sampai di satu titik Rasulullah pernah berkata di depan para sahabat Sungguhina 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 Tiga kali Ditanya Oleh para sahabat Siapa wahai Rasulullah? Dijawab yang artinya Orang yang mendapati Orang tuanya berada dalam kepengurusannya Lalu dia gagal masuk surga Contoh ya Orang tua punya anak empat Si ibu milih untuk tinggal sama anak yang nomor tiga Dengan direpotin Setiap hari harus ngurus makannya Kadang mohon maaf Udah tua Udah ngompol dimana-mana Harus dimandiin Harus disuapin Udah repot kayak gitu Gagal ke surga Kata Nabi Hina 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 Karena dalam artian Itu amalan Itu amalan yang surga banget Kamu masih gagal ke surga Ngapain aja kamu hidup Itu cara paling gampang masuk surga Demi Allah Tanpa harus misalkan Tahajud seumur hidup Duha seumur hidup Demi Allah Lima waktu terjaga Sholat lima waktu Tambah yang Orang tuanya dijaga Adabnya Bismillah Ya Mulia kalian dunia akhirat Demi Allah Demi Allah Mulia dunia akhirat Karir melencin IQ saya gak setinggi yang lain kok Demi Allah Mulia dunia akhirat Ya Dan kalau kita bicara adab Gak cuman ke orang tua ya Nanti kepada para guru Juga tentu ya Gak ada lagi Yang gurunya Kalau udah lewat Digibahi Ih si bapak ada telur Di kumisnya ya Belum beres Gak ada ya Dijaga adabnya Dan bahasannya nanti akan Lebih luas lagi ya Kita tahu kitab adab itu Amat sangat banyak Nanti coba dibaca Boleh dari yang Imam Azhar Nujid Alim Walmuta Alim Atau kalau yang Pelajar ilmu hadis Tazkiratus Sami Walmuta Kalim Dari Imam Ibnu Jamah Itu Masya Allah semuanya Tapi semuanya Bicara juga tentang adab Dan itulah persamaan Di antara Semua orang yang sukses Di dalam Islam dunia Dan akhirat Mereka Menjaga adabnya luar biasa Dan meningkatkan takwanya Gak ada yang berkaitan Dengan kecerdasan Dan lain-lain Masalah cerdas Bisa Allah yang cerdas kan Orang udah cerdas pun Allah hanya perlu Kulit pisang Untuk membuat dia Risuda Profesor S3 Ini Tau-tau Kena kulit pisang Di bawah panggung Abis dapet Risuda ya Kena kulit pisang Ngegeledak Jatuh Kepalanya kebentur Heh Jangankan ilmu Namanya sendiri aja lupa Ya Sepakat Masya Allah Silahkan kita lanjutkan Kepada Nasihat dari gunung da kita Setelah gunung da kita Tampak dulu diperhatikan Ya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Panas ya Lumayan deh Mau tahu caranya Supaya gak kepanasan Mau tahu gak Yakin Kalau mau tahu caranya Boleh kita berdiri Boleh Ini cara Ini cara dari guru Teteh Di dalam Quran surat Ar-Ra'du Ayat 28 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Hanya dengan mengingat Allah Maka hati adik-adik akan dibuat tenang Tenang itu bukan cuma hatinya Berikut dengan fisiknya Kalau tadi kepanasan Ada yang mulai pakai topi Ada lagi mulai kipas-kipas Ada lagi mulai nunduk Sampai ke bawah Rupanya jadi tidur Ya kan Kata guru Teteh Kalau sudah mulai hati Fisiknya tidak tenang Maka salah satu caranya Untuk menenangkan Adalah dengan ber Zikir Boleh kita berdiri Biar bergerak Ini kan wajah-wajah Udah mulai ngantuk Iya kan Ayo berdiri Bismillah Adik-adikku yang dirahmati Allah Mahan keregannya Untuk berdiri Agar supaya kita tidak ngantuk Bismillahirrahmanirrahim Boleh diangkat tangannya Seperti ini dua-dua Udah pakai reksona semuanya Jangan sampai zolim Kanan-kiri karena bau ketek Sudah Ya Dua tangannya diangkat Ibu guru Kalau mau ikut juga boleh Sambil kita goyang-goyangkan Di atas Sambil kita Melafaskan Subhanallah Boleh Satu Dua Tiga Subhanallah Lagi Subhanallah Yang keras Subhanallah Yang laki-laki Subhanallah Lebih keras Subhanallah Lebih keras Subhanallah Keluarkan suaranya Subhanallah Lagi Lebih keras Subhanallah Subhanallah Sekarang ke samping Renggangkan tangannya Sudah Dua-duanya Gak apa-apa Dua-duanya Agak ke atas juga Boleh Sudah Senam pagi kita ini Tapi senam dengan zikir Sudah Alhamdulillah Lagi Barang-barang Alhamdulillah Lagi Alhamdulillah Yang keras Alhamdulillah Lebih keras Alhamdulillah Sekarang lebih keras Alhamdulillah Lebih keras Alhamdulillah Sekali lagi Alhamdulillah Ke atas Allahu Akbar Allahu Akbar Tundukkan kepala kita Astagfirullah 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 Naikkan lagi tangannya La ilaha illallah Sekarang kencang ya Satu Dua Tiga La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Tahan La ilaha illallah Terus La ilaha illallah Lagi La ilaha illallah Terus La ilaha illallah Majukan ke depan Satu Dua Tiga Alhamdulillah Terima kasih adik-adik Dan bapak ibu sekalian Boleh silahkan duduk Alhamdulillah Alhamdulillah Angkat tangannya Kita tarik nafas dulu lah Sudah Tarik nafas dulu Satu Dua Tiga Alhamdulillah Sekali lagi Tarik nafasnya Alhamdulillah Bernapas Jangan sampai gak nafas Nanti tau-tau bau Kalau gak nafas Keluar dari Bawa Tarik nafas Alhamdulillah Alhamdulillah Angkat tangannya Adik-adikku Yang aku cintai Karena Allah Angkat tangannya Kita berdoa Kepada Allah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ikutin Rabbi syrahli sadari Rabbi syrahli sadari Rabbi syrahli sadari Bi rahmatika ya arhaman rahimin Allahumma ilman nafi'an Wa rizqan halalan tayyiban Wa rizqan halalan tayyiban Wa rizqan halalan tayyiban Wa amalan mutakabbalan Wa amalan mutakabbalan Allahumma fakihna fid din Wa alimnahu ta'wil Rabbana la tudhi kulubana Ba'da idh hadaitana Wahab lana min ladunka rahma Inna ka antal wahab Amin ya Allahi rabbal alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alamin Wassalatu wassalamu Ala asrafil anbiya Iwal mursalin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Allahumma salli Ala sayyidina muhammad Wa ala alihi Sayyidina muhammad Alhamdulillah Puji dan syukur Kita panjatkan Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah Yang memudahkan Kita semua Untuk berkumpul Di sini Sama-sama mengingat Allah Salawat beriring salam Tak lupa kita hadiahkan Kepada junjungan kita Nabi besar muhammad Sallallahu alaihi wassalam Terima kasih Tak lupa kami panjatkan Kami ucapkan Kepada guru-guru Dari SMP SMK Satria Budi Karangreja Masya Allah Terima kasih Sebesar-besarnya Tak bisa kami membalas Kesempatan Untuk bisa bertatap muka Sharing Dengan para pemuda Dimana rahim peradaban Ada pada kalian Masya Allah Ini sesuai dengan Nama sekolahnya Satria Apa? Satria? Tahu apa arti Satria adik-adik? Satria itu bagaimana Karakter seorang Karakter seorang Kesatria Berani Tangguh Terus Kuat Kita ambil Tiga ini saja Berani Tangguh Kuat Baik Kalau Budi Manfaat Manfaat dirinya Apa? Manfaat dirinya Kita ulang Sekolah SMP SMA Satria Budi Mudah-mudahan Satu Kuat Kuat Dua Baik Tiga Manfaat Masya Allah Adik-adik yang dirahmati Allah Kita ini Disebutkan di dalam surat Ibrahim Ada salah satu ayat yang menceritakan Bahwasannya Orang-orang yang beriman itu Katanya seperti pohon Seperti apa adik-adik? Pohon Tahu pohon? Bayangkanlah ini pohon Kita lihat sebelah sini Lihat sebelah sini Ini ada pohon Masya Allah Ya kita tadabur Coba lihat Pohon Orang-orang beriman itu Dikatakan Memiliki akar yang kuat Apa? Akar yang kuat Coba bayangin Ini ada pohon segede ini Sama sampingnya itu Yang masih kecil Mana yang lebih mengakar kuat ke bawah? Sebelah sini Apa sebelah situ? Sebelahki Kiri Pohon yang besar Apa pohon yang kecil? Mana akar yang lebih kuat? Pohon yang besar Orang beriman itu Diibaratkan seperti pohon Akarnya Akar dari pohon itu Adalah Keimanan Yaitu Akidah dan Tauhid Yang benar Bagaimana itu Tayunda Orang-orang yang memiliki Keimanan yang kuat Adalah mereka Yang ketika Allah perintahkan Adik-adik Walatak Rabu Zina Jangan kalian Dekati Zina Apa kata mereka? Sami'na Wa'ato'na Siap Kami dengar Dan kami akan Ta'at Jadi apapun yang Allah perintahkan Diberitakan Di dalam Al-Quran Dan As-Sunnah Kita mengatakan Apa adik-adik? Sami'na Wa'ato'na Bukan Sami'na Tapi tunggu dulu Sami'na Tapi entar dulu Sami'na Tapi kayaknya Tidak cocok Kalau disayat Tayunda Begitu? Iya kan? Disuruh oleh Allah Walah Tekrobul Zina Adik-adik Kenapa Tayunda Kita gak boleh Mendekati Zina? Karena Dikatakan Zina itu Adalah perbuatan Yang keji Lagi Mungkar Makanya tadi Kodenis bilang Ada disini Yang masih pacaran Coba Yang Gak usahlah Kita nunjuk orang Kita berkaca Sama diri kita sendiri Cuman Mari sama-sama Kita beristifar Untuk diri kita Dan teman-teman kita Yang mungkin Masih pacaran Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Quran Surat An-Nazi'at Ayat 18 Sampai 19 Apa kata Allah Ada yang buka Quran disini Dari tadi Ngerekam aja Ngerekam kodenis Ini arah kameranya Koko denis Yang cewek-cewek ini Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Quran Surat An-Nazi'at Ayat 18 Sampai 19 Apa kata Allah Adik-adik Adakah keinginan Adik-adik Kita semua disini Ingin Membersihkan diri Kalau kita mau tobat Kalau kita mau istighfar Kepada Allah Nanti Allah Pimpin kita Ke jalannya Yang benar Kenapa hari ini Kok kayaknya Masih ada yang pacaran Gak mau denger Nasihat gurunya Gak mau denger Nasihat orang tuanya Atau gak mau denger Nasihat dari teman-temannya Jangan pacaran Nanti kamu Belendung Gak apa-apa Gak apa-apa Kami pacarannya Pacaran sehat kok Cuman kerja kelompok Kerja kelompok Kerja kelompok Dari ruang tamu Masuk ke ruang kamar Betul gak? Pulang dari kamar Oe-o Oe-oe Muntah-muntah Beres Muntah Belendung Tengah Jangan kita Selepekan firman Allah Kenapa? Kalau Allah Sudah perintahkan Berarti itu Warning Peri Peringatan Karena Allah Tahu Tidak ada Baik-baiknya itu Pacaran Jangan kita bilang Tayunda Kami pacarannya Sehat kok Kayak mana Pacaran sehat itu Coba kasih tau Tayunda Apakah makannya itu Sambil senam Pacarannya Atau pacaran sehat itu Apakah sambil kalian Makan buah Makan ikan Makan sayur Enggak kan Pacaran sehat Versi kita itu Kayak gimana sih Gimana? Ngaji bareng Boncengan bareng Pulang dari situ Ke kamar Hotel Betul gak? Iya Enggak ada Pacaran yang sehat itu Maka adik-adik Yang dirahmeti Allah Masa depan kita Masa depan adik-adik ini Masih Panjang Akan sangat sayang Kalau kita sia Sia-siakan Adik-adik tahu Kasus terbaru Yang di tiktok Yang Perempuan cantik Soleha Pintar bahasa Inggris Di Sama mentan pacarnya Pakai Kloset Ada yang tahu Beritanya Tahu Takut gak ini Cewek-cewek Kasianlah Cantik-cantik Dipakai kloset Mending pakai Bendungan Ini pakai Kloset Ya Takut gak? Itu karena Allah sudah Perintahkan Jangan Jangan Kalau udah pakai Kata jangan Janganlah kita lakukan Karena berarti Besar Kemudaratannya Ya Itu kita lihat Lihat lagi pohonnya Akar Iman yang dijaga Apapun yang Allah Perintahkan Itu yang kita Lakukan Lihat Setelah ada akar Pohon itu Punya Cabang Banyak gak cabangnya Coba lihat Ada berapa itu Lihat tuh cabangnya Satu Dua Tiga Empat Masya Allah Banyak sekali Cabangnya Coba lihat yang kecil Banyak gak cabangnya Nah ini pohon baru hijrah Kalau yang sebelah kanan Sebelah kiri Sudah mulai Di tahap mungkin Istiqomah Lihat Banyak cabang Orang beriman itu Dikatakan tidak hanya punya akar yang kuat Menghujam ke bawah Tidak gampang digoyahkan Kalau ada angin kencang Ini pohon kuat Tidak Tumbang Betul Coba kalian nanam pohon cabai Masih kecil Ada angin badai Gimana pohon cabainya Carut-marut Berarti akarnya belum Kuat Keimanannya belum Kuat Cabang ini Dikatakan adalah Al-Islam Syariat yang Dijaga Apa adik-adik Syariat yang Dijaga Rukun Islam ada berapa Apa saja yang pertama Syahadat Kedua Salat Tiga Kuasa Empat Zakat Lima Haji Bagi yang mampu Kita lihat Semuanya disini Sudah Islam Kok agak-agak ragu Sama agamanya sendiri Yang lagi-lagi Islam semua disini Masya Allah Berarti syahadat sudah Tapi jangan sampai Kita ini jadi Islam Islam KT KTP STMJ Solat terus Maksiat Jalan Lihat yang kedua Syahadat sudah Diucapkan Yang kedua apa Mendirikan Solat Makanya kalau adik-adik Banyak masalah Ini kan muka-muka Banyak masalah Yang galau Sama jodoh Belum lagi Mau ujian matematika Dan lain sebagainya Belum lagi Menjadi Ada tanggung jawab Keluarga Maka apa Kata Allah Sebagai bekal Untuk kita Adik-adik yang hari ini Mungkin Orang tuanya Berkekurangan Sabar Setelah sabar Diri kan Solat Diputusin pacar Sabar Beres Sabar Diri kan Solat Kata kodenis Boleh jadi itu Pertolongan Allah Maka lihat Cabangnya Begitu banyak Banyak tugas kita Dari Allah Kewajiban kita Kepada Allah Banyak Mulai dari Solat Lihat lagi cabangnya Mulai puasa Setelah itu Apa lagi Mulai menutup Aurat Bagi yang Perempuan Baik laki-laki Maupun perempuan Tak boleh Pacaran Itu adalah Cabang Banyak yang Harus kita Ta'ati Dan lihat Adik-adik Ketika akarnya Dijaga Cabangnya Dijaga Maka pohon Maka pohon itu Menghasilkan Buah Atau daun-daun Yang segar Buahnya apa Teyunda Buahnya adalah Al-Ihsan Apa adik-adik Al-Ihsan Itu apa Teyunda Kita beribadah Kepada Allah Seolah-olah Kita Melihat Allah Allah Kalau kita Tidak bisa Melihat Allah Maka Yakini Allah Senantiasa Melihat Kita Mau kita Zina Sembunyi Di kamar hotel Allah Lihat gak Mau kita Bohong Sama orang tua Kita Bilangnya Mau kerja Kelompok Rupanya Nongkrong Sama pacar Kita Allah Lihat tidak Kita Bilang Sama guru Kita Kamu Nyontek Enggak Enggak Saya memang Sudah pintar Dari lahir Allah Lihat gak Pas Ujian Ada yang Googling Allah Lihat tidak Pergi Sama pacar Kesemak Semak Bilangnya Mau ngaji Allah Lihat tidak Yang Laki-laki Di kamar Atau di kamar Mandi sendirian Buka Handphone Nonton Yang tidak Tidak Allah Lihat tidak Jadi Kalau Allah Sudah Lihat Takut Tidak Kita Kenapa Hari ini Kita masih Mau melakukan Kemaksiatan Karena Kita Belum Takut Dilihat Oleh Allah Sadarilah Bahwasannya Allah Melihat Kita Dimanapun Kita Dan Sedang Apapun Kita Maka Adik-adik Kalau kita Pengen Disebutkan Sebagai Orang-orang Yang Beriman Iman Dijaga Taati Apa yang Allah Perintahkan Buahnya Adalah Ahlakul Karima Terakhir Adik-adik Yang dirahmati Allah Sebelum Banyak Kita Membahas Tentang Ilmu Karena Dikatakan Bawasannya Man Yuridhu Bihi Khairan Yufakih Fiddin Kalau adik-adik Pengen Tahu Apakah Saya Termasuk Orang Baik Atau Tidak Maka Lihat Apakah Kita Senang Menuntut Ilmu Kayak gini aja Dengar Kajian Apakah Kita Senang Atau Tidak Menuntut Ilmu Kalau Ada Yang Senang Sambil Mencatat Sambil Menyimak Pengen Mengamalkan Maka Boleh Jadi Dia Termasuk Orang-orang Yang Disebutkan Allah Kehandaki Mendapatkan Kebaikan Ilmu Itu Penting Tapi Ternyata Ada Yang Lebih Penting Daripada Ilmu Apa Itu Al-Adab Kobla Al-Ilm Adab Dulu Sebelum Ilmu Sebagai penutup Ini kisah nyata Adik-adik sekalian Dulu Teyunda ini Orang asli Siantar Teyunda tinggal Samping Kebun Taman Hewan Siantar Itu Samping Rumah Sakit Tentara Ada Yang disitu Rumahnya Ada Teyunda tinggal Disitu Ini kisah Nyata Tetangga Teyunda Ibu ini Punya Empat Orang Anak Berapa Empat Anak Yang pertama Namanya Paman Isam Siapa Yang kedua Teyunda Nggak sebutkan Yang kedua Anaknya Perempuan Yang ketiga Anaknya Laki-laki Yang empat Terakhir Perempuan Jadi Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Kita fokus Kepada Paman Isam Ini Membuktikan Al-adab Qobla Al-im Itu Membuktikan Keberkahan Hidupnya Adek-adek Di antara Empat Anak Ini Yang tiga Ini Pinter Yang satu Biasa Aja Ada Berapa Empat Anak Yang ketiganya Pinter Anak Yang pertama Biasa Biasa Aja Tapi Lihat Ibunya Nyuruh Keempat Anaknya Untuk Minta Tolong Belikan Cabai Ke pasar Nah Bilang Lagi sibuk Belikanlah cabai 2000 Aja Nak Kaki Mama Udah Sakit Maaf Ini Lagi Banyak Tugas Tugas Sekolah Lagi Banyak Aku Lagi Pusing Anak Nomor Tiga Anak Nomor Empat Itu Disuruh Itu disuruh Juga Tolong Mama Kaki Mama Sakit Bapak Sakit Becanya Rusak Kita Mau Makan Ini Mama Mama Aja Yang Pergi Males Sekali Aku Akhirnya Tiga Orang Anaknya Tidak Ada Yang Mau Berangkat Tapi Ada Anak Pertama Dia Bilang Kayak Gini Mak Biar Awak Saja Yang Berangkat Mana Duitnya Mak 2000 Dia Tambahin Dari Tabungannya Ada 2000 Belilah 4000 Itu Cabai Mamaknya Meneteskan Air Mata Ya Allah Mana Yang Lebih Dicinta Dan Mana Yang Lebih Melekat Dalam Doanya Tentu Anak Yang Pertama Lihat Yang Ketiga Ini Repot Dengan Sekolahnya Pinter Memang Tapi Tidak Sayang Tidak Ada Adab Kepada Orang Orang Tua Bahkan Dikatakan Kita Mengatakan Ah Saja Kepada Orang Tua Tidak Tidak Boleh Orang Tua Kita Kalau Intonasi Suaranya Nak Belikan Mamak Cabai Kita Harus Dibawa Iya Mak Kalau Suara Orang Tua Kita Sudah Rendah Nak Belikan Mamak Cabai Kita Lebih Rendah Iya Mak Kalau Kita Kebalik Betul Nak Belikan Mamak Cabai Mamak Yang Beli Betul Nggak Hati Hati Adik Adik Ini Menuntut Keberkahan Hidup Kita Inilah Keberkahan Hidup Kita Pintu Surga Paling Tengah Adalah Dengan Birul Walidain Kepada Orang Orang Tua Lihat Adik Adik Bagaimana Keadaan Anak Yang Pertama Anak Yang Pertama Dengan Bakti Dan Adap Yang Luar Biasa Kepada Ibundanya Sekarang Dia Sudah Jadi Pilot Soleh Penghafal Al-Quran Masya Allah Dan Lihat Bagaimana Hidup Anak Yang Ketiga Tidak Ini Allah Hinakan Mereka Ada Yang Jadi Pelakor Suami Orang Mau Ada Lagi Yang Sekarang Narek Beca Mau Ada Lagi Yang Sekarang Pengangguran Hanya Menjadi Beban Keluarga Mau Maka Adik Adik Mau Pintar Bagaimanapun Kita Al-adab Qobla Al-ilm Utamakan Bagaimana Sikap Kita Kepada Orang Utamakan Sikap Kita Kepada Guru Guru Kita Itu Berlaku Bagi Guru Kita Guru Kita Bilang Dek Tolong Dulu Bantu Bapak Sapukan Ruangan Ini Bapak Apalah Ngapain Pula Nyuruh Nyuruh Kami Kalau Ada Anak Yang Kayak Gitu Hati 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 Ingat Adik 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 Kunci Keberkahan Dari Ilmu Kita Berkah Itu Apa Artinya Teyunda Terakhir Berkah Itu Artinya Ziyad Tullah Khair Bertambah Keba 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 Jadi Kalau Ilmu Kita Berkah Hari Ini Kita Ngaji Ini Hari Ini Ngaji Belum Tentu Semuanya Bisa Ngamalin Betul Ada Yang Pulang Dari Sini Dibilang Jangan Pacaran Pulang Sudah Pacaran Lagi Itu Artinya Ilmunya Tidak Berkah Atau Ada Yang Pulang Dari Sini Langsung Menangis Dia Minta Maaf Sama Orang Tuanya Langsung Sopan Sama Gurunya Itulah Mereka Yang Berhasil Kita Meminta Kepada Allah Agar Dikaruniakan Keberhasilan Dunia Aherat Jangan Cuman Jadi Ahlul Masjid Tapi Mudah-mudahan Kita Bisa Menjadi Khairun Nas Anfa'uhum Lin Nas Kata Rasul Sebaik Baiknya Kalian Adalah Yang Paling Bermanfaat Untuk Yang Lainnya Rabbana Adina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirat Hasana Wakina Adha Banar Kita Meminta Kepada Hasana Wafil Akhirat Hasana Wakina Adha Banar Kita Meminta Kepada Allah Ya Allah Berikan Kami Kebaikan Di Dunia Dan Berikan Kami Pula Kebaikan Di Akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Baik Karena Waktunya Sudah Habis Terima Terima kasih Kepada Adik-Adik Semuanya Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Dan Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Alhamdulillah Syukran Itu Tangan Kanan Tapi Karena Kamera Depan Jadi Keliatannya Kiri Ilmunya Yang Sangat Bermanfaat Masya Allah Menginspirasi Benar Sekali Teman-Teman Yang Hadir Di Tempat Ini Masih Semangat Masih Saya Cek Sekali Lagi Semangat Pagi 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 Masya Allah Kalian Harus Kuat Kalian Harus Hebat Karena Kalian Semua Yang Duduk Disini Adalah Tombak Tombak Peradaban Itu Di Tangan Kalian Kalian Adalah Rahim Peradaban Generasi Ada Di Tangan Kalian Karena Ada Satu Makola Ini Menjadi Masya Allah Ya Adalah Adalah Judite Treat